Dan aku ciptakan manusia Dan aku ciptakan gunung Dan aku ciptakan bla 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 Tapi untuk besi pak Dan aku turunkan besi Dan aku turunkan bersamanya Alkitab Al-Quran maksudnya Walmizan dan penimbang Al-Quran itu nanti jadi penimbang Mana yang hak, mana yang batil Mana yang baik, mana yang buruk Untuk menegakkan keadilan diantara manusia Jadi disini dijelaskan bahwa Al-Quran itu memang Memang fungsinya itu Allah turunkan itu Untuk menjadi penengah bagi perkara-perkara manusia Maksudnya itu diterapkan itu loh hukumnya Wa'angzalnal hadid Dan aku turunkan hadid besi Fihi di dalamnya, di dalam buku Ini menarik ini Seringkali Allah berfirman Ketika menyebutkan manusia Misalnya Dan aku ciptakan Dan aku ciptakan manusia Dan aku ciptakan gunung Dan aku ciptakan bla 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 Tapi untuk besi pak Wa'angzalnal hadid Dan aku turunkan besi Memang para pengfasir Mengartikan Angzalna itu ya kadang ciptakan Tapi secara lugawi Angzalna itu turunkan Aku turunkan Dan ternyata apa Besi Besi itu Tidak berasal dari bumi Itu fisika sudah membuktikan Bahwa bumi Besi itu tidak berasal dari bumi Besi itu hanya terjadi Di dalam pembakaran bintang Matahari salah satu bintang Bintang itu Terbakar dengan helium Kemudian terbakar lama menjadi hidrogen Sekian miliar tahun Kemudian terbakar lagi sekian tahun Menjadi besi Kemudian terbakar lagi sekian tahun Sampai habis kemampuan bakarnya Kemudian meledak Kalau bintangnya Kecil sampai middle Seperti matahari Itu nanti menjadi supernova Ledakan besar Nanti kandungan-kandungan Yang ada di dalam bintang itu Akan menyebar kemana-mana Nah dulu-dulunya Ada bintang di dekat bumi ini Yang hampir seukuran matahari Tidak terlalu besar Yang meledak Kemudian Kandungan besinya itu Mampir ke bumi Slep Kemudian ikut berputar di dalam bumi Kemudian Sebagian tersisa di permukaan Sebagian kecil Sebagian besar masuk ke inti bumi Jadi inti bumi kita itu Besi Yang putarannya Tidak sama dengan Putaran Permukaannya Putaran permukaan bumi Dan putaran inti bumi Yang dari besi yang Menyala tadi Itu tidak sama Oke Saya lanjutkan yang menarik ini Awet mau yang menarik Yocen menarik apa ya Nel keram Wa anzal nel haditu Fihi Baksun sadidun Kekuatan yang sangat kuat Besi itu adalah Sebuah kekuatan yang sangat kuat Wa manafi alin nas Dan manfaat-manfaat Manafi itu Jama' Dari manfaat satu Tapi Ini manafi itu manfaat Berarti banyak Wa manafi ulin nas Dan manfaat-manfaat Bagi manusia Aku ciptakan besi Aku turunkan besi itu Dia sangat kuat Dan Membawa banyak manfaat Bagi manusia Nah Kalau Kekuatan yang dideskripsikan Secara Reguler Biasa Ya namanya besi kuat Untuk bikin pesawat Untuk bikin mobil Untuk bikin tank Dan lain sebagainya Untuk bikin Apa pedang Peralatan-peralatan perang Nanti di belakang ini Kan juga dijelaskan Bahwa besi itu nanti Menjadi peralatan-peralatan Berjihad Nah Tetapi ternyata apa Baksun Satitun ini Melampaui yang kita bayangkan Kekuatan yang sangat kuat Ini melampaui yang kita bayangkan Dan manafi ini Melampaui yang kita bayangkan Ternyata apa Perputaran inti bumi ini Pak Besi ini Yang tidak sama dengan permukaan ini Ini menimbulkan gelombang magnet Gelombang magnet itu keluar Dan gelombang magnet itulah Yang menolak Partikel-partikel matahari Yang berbahaya Kalau kita lihat Kalau kita lihat Bumi Ini utara Ini selatan Terus intinya ini Terus dia menimbulkan Apa Medan magnet Medan magnet Kemudian menolak Partikel-partikel dari matahari Nah ketika bertemu dengan atmosfer Yang di dalamnya sudah ada Apa Gelombang magnet Dari Gesekan ini Dia akan ke sini Akan menuruti ini Nah sampai sini dia masuk Nah sampai sini dia masuk Masuknya menjadi aurora Pernah dengar aurora Yang di Apa Kutub utara Kutub selatan itu loh Yang menjadi Garis-garis Nah itu Itu sebenarnya berbahaya sekali Itu adalah Partikel matahari Yang disaring Tidak sampai ke kita Di Bumi yang banyak Penduduknya ini Kemudian Masuknya lewat Kutub utara Kutub selatan Kalau itu Kalau misalnya Allah berkehendak Putarannya ini dihentikan Kemudian Gelombang magnetnya hilang Kemudian partikel matahari Masuk Tidak sampai 5 menit Seluruh manusia Di muka bumi mati Segampang itu Allah memusnahkan manusia Itu belum lagi Kalau Bumi dimajukan sedikit Ke matahari Atau dimundurkan Sedikit dari matahari Dimajukan sedikit Nanti panasnya menjadi Luar biasa Dimundurkan sedikit Menjadi Dinginnya luar biasa Itu juga tidak sampai Menitan Manusia meninggal Jadi luar biasa Kalau kita semakin Mempelajari seperti ini Itu semakin Ya Allah Kita itu tidak ada apa Allah itu Memusnahkan kita Itu gampang sekali Hentikan saja Ini bumi Inti bumi Buminya tetap berputar Tapi intinya ini Dihentikan Wess Rambung Atau dulu Allah tidak Turunkan Alhadid besi ini Ke bumi Maka tidak akan Pernah ada kehidupan Karena tidak mungkin Ada organisme Hidup di sini Selama partikel matahari Itu masuk ke sini Makanya di selain bumi Ya tidak ada kehidupan Nah pertanyaannya Di alam semesta Yang seluas ini Yang luar biasa Minimal yang bisa kita lihat ini Kenapa kehidupan Cuma satu Apakah itu kebetulan Di dunia ini Tidak ada yang kebetulan Adanya kebenaran Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.